Pendekar Lembah Naga, Jilid 43 Seperti telah kita ketahui, kurang lebih lima tahun yang lalu keluarga Nacenghon di kota Kunting telah diserbu oleh para musuhnya yaitu Piaw Su dari Gintu Piaw Kiyok bernama Chiyok Hun yang dibantu oleh Lu Sungoke, tokoh HWAI Kaipang yang murtad dan sudah diusir dari perkumpulan itu, dibantu oleh lima orang anak buah Chiyok Hun. Penyerbuan hebat ini mengakibatkan matinya Nacenghon dan istrinya serta beberapa orang anggota Ui Eng Piaw Kiyok yang dipimpin oleh Nacenghon itu. Malah putra tunggal Nacenghon, Nacenghon, bersama BHA Bicu dan Sin Leong nyaris tewas pula oleh para penyerbu itu. Akan tetapi muncul Kim Hang Li Unyil yang timbul watak gagahnya saat melihat tiga orang anak-anak bertanding mati-matian melawan para penyerbu itu sehingga wanita sakti ini turun tangan membunuh Chiyok Hun dan enam orang pembantunya. Kemudian Kim Hang Li Unyil mengenal Sin Leong dan menculiknya lalu membawanya pergi. Gegerlah kota Kunting dengan terjadinya peristiwa ini. Tiong Pek dan Bicu hanya dapat menangisi jenazah Nacengh Piaw Su dan istrinya, lalu muncul para anggota Ui Eng Piaw Kiyok yang kemudian mengurus mayat-mayat itu. Ui Eng Piaw Kiyok berkabung dan untung bagi Tiong Pek dan Bicu bahwa para anggota Piaw Kiyok itu cukup setia dan telah mengurus kedua jenazah itu sebaiknya sampai selesai dimakamkan. Bahkan setelah selesai acara pemakaman itu, para tokoh Ui Eng Piaw Kiyok yang menjadi pembantu-pembantu utama dari Mendiang Nacenghon segera mengadakan rapat dan kemudian diambil keputusan untuk melanjutkan Ui Eng Piaw Kiyok yang telah terkenal dan dipercaya oleh para pedagang. Sebagai pengganti Nacenghon diangkat Nacengh Pek. Akan tetapi karena anak itu baru berusia 13 tahun, dan ilmu kepandainya masih jauh untuk dapat diandalkan menjadi Piaw Kiyok, maka pengangkatan pemimpin ini hanya untuk mempertahankan nama Nacengh Piaw Kiyok saja dan rumah keluargana itu tetap dipakai sebagai pusat, namun yang memimpin adalah para pembantu-pembantu utama Mendiang Nacengh Piaw Kiyok itulah. Mereka bahkan melanjutkan pelajaran Nacengh Pek dan melatih ilmu silat kepada pemuda remaja ini. Bicu tetap tinggal di rumah Nacengh Pek. Akan tetapi gadis cilik ini merasa kesetian dan kehilangan sekali, dan merasa tak senang lagi tinggal di rumah besar itu. Apalagi ketika nampak gejala-gejala betapa Tiong Pek makin tergila-gila padanya. Sudah beberapa kali pemuda ini menyatakan bahwa mereka adalah calon suami istri. Pada suatu senja, pada saat mereka berdua duduk di dalam taman bunga yang sedang indah-indahnya karena semua bunga sedang mekar di tengah-tengah musim bunga itu, kembali Tiong Pek menyatakan persoalan itu. Sumoy, mari duduk dekat denganku di sini, dia menepuk papan bangku di sebelahnya. Bicu mengerutkan alisnya dan menjawab, di sini pun sama saja, Su Heng, dia sendiri duduk di atas bangku batu kecil tak jauh dari tempat duduk Tiong Pek. Kesinilah, Sumoy, aku mau bicara penting sekali. Di sini pun aku sudah dapat mendengarmu, Su Heng. Mau bicara apakah diam-diam darah kecil ini merasa khawatir karena selama satu tahun sejak tewasnya Nabi Yaw Su dan istrinya, seringkali dia harus menolak bila Tiong Pek ingin memperlihatkan perasaannya dengan menyentuhnya atau memegang lengannya atau mengeluarkan kata-kata manis merayu. Sumoy, mengapa engkau selalu bersikap dingin dan malu-malu terhadap aku? Bukankah kita ini sudah menjadi calon suami istri? Kita tinggal menanti beberapa tahun lagi sampai kita cukup dewasa dan kita akan menikah menjadi suami istri. Bicu telah bosan mendengar pernyataan-pernyataan seperti itu. Su Heng, engkau selalu membicarakan tentang itu. Sudah ku katakan bahwa aku masih terlalu kecil untuk bicara soal pernikahan, usiaku baru 12 tahun. Akan tetapi kita telah saling bertunangan. Sejak kapankah kita bertunangan? Eh, semua orang tahu belaka bahwa ayah dan ibuku menghendaki begitu. Semua paman di Ui Engk Piau Kiyok juga sudah mendengar sendiri pernyataan mendiang ayahku kepada mereka, yaitu bahwa engkau telah dipilihnya untuk menjadi jodohku. Bicu yang biasanya pendiam itu menjadi khawatir dan bingung. Dia tahu bahwa dia telah berhutang budi kepada keluargana, semenjak kecil dia sudah hidup di dalam lingkungan keluarga itu, diperlakukan dengan baik sekali, seperti anggota sendiri. Mendiang ayah dan ibu Tiong Pek sangat baik kepadanya, bahkan dia harus mengakui pula bahwa Tiong Pek sendiri selalu bersikap manis dan baik kepadanya. Agaknya, pengangkatan dirinya sebagai calon istri Tiong Pek merupakan hal yang wajar, bahkan sudah semestinya, dan tentu akan disetujui oleh semua tokoh Ui Engk Piau Kiyok dan mereka tentu menganggap bahwa nasibnya amat baik. Akan tetapi, dia sendiri tidak merasa suka. Bukan dia tidak suka kepada Tiong Pek, yang sangat baik kepadanya, akan tetapi dia sama sekali belum memikirkan soal pernikahan. Apalagi kalau dia teringat pada ayah kandungnya yang kabarnya dibunuh orang tanpa dia ketahui siapa pembunuhnya. Akan tetapi, Su Heng, hal itu belum resmi, jadi tidak semestinya kalau kau mengatakan bahwa kita telah bertunangan. Sikap dari Bicu ini mengecewakan hati Tiong Pek. Pemuda ini memang semenjak masa kanak-kanak sudah merasa suka sekali kepada Bicu dan menjelang dewasa dia makin mencinta semuanya ini. Melihat sikap Bicu, dia merasa kecewa dan juga khawatir, maka pada keesokan harinya dia lalu minta bantuan paman-pamannya. Seperti para paman sekalian tentu mengetahui, mendiang ayah dan ibu telah mengambil keputusan untuk menjodohkan aku dengan Bicu, dan karena mereka berdua meninggal dunia tanpa sempat meninggalkan pesan, maka keinginan hati mereka itu bagiku adalah pesan dan wasiat terakhir. Dan mengingat bahwa kami berdua sudah semakin besar dan menjelang dewasa, maka aku minta kepada paman agar suka mengatur sembahyangan dan meresmikan pertunangan kami di depan arwah ayah ibu agar mereka dapat tenang di alam baka. Para tokoh ieng Piau Kiyok itu terdiri dari lima orang dan dipimpin oleh pembantu utama mendiang Nabi Yaw Su yang bernama Lou Kiyatwi, seorang laki-laki tinggi besar yang berwatak jujur dan bermata lebar. Lou Kiyatwi memang masih terhitung suti sendiri dari mendiang Na Cheng Han, yaitu ketika mereka berdua berguru kepada seorang guru silat kenamaan di daerah selatan. Jadi orang Shiloui ini masih terhitung susuk dari Tiongpek. Mendengar kata-kata keponakannya ini, Lou Kiyatwi mengangguk-angguk dengan hati girang. Memang kami semua juga sudah mengetahui akan hal itu, Tiongpek. Dan jika demikian permintaanmu, memang sebaiknya pertunangan itu cepat-cepat diresmikan dan dilakukan sebah yang besar-besaran dengan mengundang tamu-tamu sebagai saksi. Terserah kepada Lou Susuk untuk mengaturnya, jawab Tiongpek dengan girang. Lou Kiyatwi adalah seorang gagah yang jujur dan berpemandangan luas. Perjodohan adalah pertalian hidup antara dua orang manusia, katanya dengan wajah serius. Oleh karena itu, yang pertama kali tersangkut dan mempunyai kepentingan adalah dua orang yang akan mengikatkan diri di dalam pertalian perjodohan itulah. Oleh karena itu, sebelum kita mengambil langkah-langkah selanjutnya, Sudah selayaknya bila kita mendengar dulu pendapat yang bersangkutan, yaitu Bicu. Bicu segera dipanggil dan gadis kecil itu menghadap dengan hati menduga-duga, karena dia melihat lima orang penting dari Ui Engk. Tiaw Kiyok itu memandang kepadanya dengan wajah berseri dan bibir tersenyum, sedangkan Tiongpek sudah lebih dulu berada di situ. Ada apakah Loh Susuk memanggilku tanyanya? Bicu, seperti juga Tiongpek, kini dipimpin oleh Loh Kiyatui dalam pelajaran ilmu silat dan dia pun menyebut Susuk kepada tokoh yang kini menggantikan kedudukan Mendiangna Piaw Su memimpin perusahaan itu. Duduklah, Bicu. Kita akan mengajakmu bicara tentang perjodohanmu dengan Tiongpek, seperti telah berkali-kali dinyatakan oleh Mendiangna Suheng dan istrinya. Bicu mengerling kepada Tiongpek, dan dia dapat menduga bahwa hal ini tentu sengaja telah diatur oleh Suhengnya itu dalam usahanya untuk meresmikan pertunangan mereka. Jantungnya berdebar kencang dan mukanya menjadi merah, hatinya terasa panas dan timbul semacam perlawanan, alisnya berkerut. Apakah yang Susuk memasulutkan? Aku tidak mengerti, jawabnya lirih sambil menunduk. Kelima orang pimpinan Ui Eng Piaw Kio itu tersenyum dan saling pandang. Menggelikan dan juga mengharukan melihat seorang darah remaja menundukkan muka kemalu-maluan kalau diajak bicara tentang perjodohan. Begini, Bicu. Semenjak engkau dan Tiongpek masih kecil, Mendiang Nasuheng serta istrinya sudah seringkali menyatakan bahwa kalian berdua akan saling dijodohkan, akan tetapi sayang, sebelum niat itu dilaksanakan, mereka sudah lebih dulu meninggalkan kita. Sekarang, karena kalian berdua sudah menjelang dewasa, kami merasa sudah menjadi kewajiban kami untuk melaksanakan cita-cita mereka berdua itu, dan agar arwah mereka tenang di alam baka, maka kami bermaksud hendak mengadakan sembahyangan untuk meresmikan pertunanganmu dengan Tiongpek, dengan disaksikan oleh sahabat-sahabat dan para undangan. Maka sebelum itu, kami sengaja memanggilmu untuk memberitahu dan mendengar bagaimana pendapatmu tentang maksud kami itu, Bicu. Gadis kecil itu masih menundukan mukanya dan semua orang memandang kepadanya, menyangka bahwa seperti kebiasaan para gadis pada umumnya yang ditanya tentang pernikahan, dia tentu akan menjawab terserah kepada susiok, atau hanya mengangguk tanpa kata, atau juga lari memasuki kamarnya. Semua itu akan menjadi tanda bahwa Bicu sudah setuju. Akan tetapi, terkejut dan heranlah semua orang di situ pada saat mereka melihat Bicu menjeleng kepalanya, mengangkat mukanya yang merah dan menjawab dengan suara gemetar, tidak, susiok, aku masih terlampau kecil untuk membicara tentang perjodohan. Aku belum memikirkan perjodohan dan tidak mau bicara tentang itu, dia lalu menundukan mukanya kembali. Long Kiat Hwi saling pandang dengan teman-temannya, lantas mengerling kepada Tiong Pek yang hanya duduk dalam sambil menundukan mukanya pula. Kemudian orang tinggi besar ini memandang kepada Bicu yang menunduk itu dan berkata, suaranya lantang dan mendesak. Bicu, mengapa engkau menolak? Apakah engkau tidak setuju dijodohkan dengan Tiong Pek? Apakah engkau hendak menentang pesan terakhir dari Nasuh Heng dan isterinya? Di dalam hatinya, Long Kiat Hwi merasa penasaran karena dia tahu benar betapa gadis ini telah menerima budi berlimpah-limpah dari keluargana, dan bahwa Tiong Pek adalah seorang pemuda cukup tampan, gagah dan berharta sehingga tidak pantaslah jika gadis ini menolaknya. Gadis yang baru berusia 12 tahun itu mengangkat mukanya dan kini nampak mukanya agak pucat dan kedua matanya basah. Akan tetapi suaranya cukup tegas ketika terdengar dia berkata, Susyok sekalian agaknya hanya mengingat keluarga sefihak saja, mengingat akan pesan dari Suhu, yaitu ayah dari Suheng. Agaknya sama sekali Susyok sekalian tidak pernah mau mengingat keluargaku, tak mengingat orang tuaku sendiri sehingga aku diharuskan untuk memutuskan sendiri tentang perjodohanku. Loh Kyatui terkejut sekali. Kembali dia saling berpandangan dengan teman-temannya, kemudian dia berkata dengan suara lembut, Ahaha, dicu, janganlah engkau beranggapan seperti itu. Andai kata kami tahu bahwa engkau masih mempunyai orang tua, sudah tentu kami tidak akan berani lancang dan tentu kami akan minta pendapat orang tuamu. Akan tetapi, kita semua tahu bahwa ibumu telah tiada, sedangkan ayahmu. Ayah dibunuh orang dan hingga sekarang aku belum tahu di mana kuburnya. Pantaskah aku sebagai anak tunggalnya kini memutuskan sendiri perjodohanku tanpa mempedulikan keadaan ayah? Tidak, Susyok, sebelum aku tahu siapa pembunuh ayah, dan sebelum aku dapat bersembah yang di depan makam ayah kandungku, maka tidak mungkin aku bisa memutuskan tentang ikatan jodoh ini. Setelah berkata demikian, sambil menangis, Bicu bangkit berdiri kemudian berlari memasuki kamarnya di mana dia langsung membanting dirinya menelungkup dan menangis di atas pembaringan. Sudahlah, Susyok. Bicu memang benar, dan kita kurang memperhatikan hal itu. Biarlah pertunangan resmi diundurkan dulu, bagaimanapun juga kami toh sudah dapat dibilang bertunangan, biarpun belum resmi. Dan sebaiknya kalau Susyok sekalian mencoba untuk menyelidiki tentang kematian ayah kandung semua di utara, kata Tiong Pek yang merasa terharu juga melihat sikap Bicu yang dicintanya. Akan tetapi, para Piaw Su yang sibuk dengan pekerjaan itu, mana memiliki kesempatan untuk dapat menyelidiki tentang kematian ayah Bicu jauh di utara, di luar tembok besar. Memang mereka ini sekali-kali pernah juga mengawal barang atau orang sampai keluar tembok besar, akan tetapi tidak sejauh tempat yang pernah menjadi tempat tinggal di Hae Coan, ayah kandung dari BHA Bicu itu. Dan kalau mendiang Nabi Auk Su sendiri pernah menyelidiki kesana dan tidak berhasil mengetahui siapa pembunuh BHA Coan, apa pula yang bisa mereka lakukan. Sesudah terjadi peristiwa itu, Bicu merasa semakin gelisah dan tidak kerasan berada di rumah Tiong Pek. Dia merasa betapa dia sudah berhutang budi terhadap keluargana, betapa pemuda itu memang sangat baik kepadanya. Inilah yang menyebabkan dia makin gelisah. Tiong Pek amat baik kepadanya dan dia tidak ingin menghancurkan hati pemuda itu, akan tetapi dia pun tidak mungkin dapat membalas cinta Tiong Pek. Setiap hari Bicu termenung duka, apalagi setelah lewat berbulan-bulan, belum juga ada berita tentang hasil usaha Low Kiat Hui beserta para paman lainnya yang mencari atau menyelidiki tentang pembunuh ayahnya. Sementara itu, sikap Tiong Pek makin hari makin mendesak dan semakin mesra, pandangan mata pemuda itu seperti hendak menembus hatinya dan senyum yang merayu itu mendatangkan rasa ibah dalam hatinya. Akhirnya Bicu tidak kuat menahan lagi dan pada suatu malam, dengan bekal beberapa potong pakaian, maka larilah dia meninggalkan rumah Tiong Pek untuk pergi ke utara dan melakukan penyelidikan sendiri. Pada keesokan harinya, Tiong Pek bersama para tokoh Huyeng Piao Kio menjadi geger melihat kepergian Bicu yang tak meninggalkan pesan apapun. Mereka menjadi bingung dan segera melakukan pengejaran ke utara karena mereka dapat menduga bahwa tentu darah cilik itu nekat pergi ke utara untuk menyelidiki tentang pembunuh ayah kandungnya. Dugaan semua tokoh Huyeng Piao Kio itu ternyata tepat. Setelah melakukan pengejaran selama sehari penuh, akhirnya pada malam harinya Long Kiat Huy beserta empat orang temannya, juga bersama Tiong Pek sendiri, telah dapat menyusul Bicu yang beristirahat di rumah seorang petani di dusun sebelah selatan kota Raja. Mudah saja mencari jejak seorang gadis kecil yang melakukan perjalanan seorang diri pada waktu itu. Bicu terkejut dan menangis ketika lima orang pamannya itu bersama Tiong Pek muncul. Marilah kita pulang ke kunting, Bicu, Long Kiat Huy berkata dengan sikap halus tanpa banyak kata-kata teguran. Tidak, aku tidak mau Bicu menangis. Aku hendak pergi mencari pembunuh ayah. Tinggalkan aku sendiri. Tiong Pek menghampiri Bicu kemudian memegangi tangannya. Sumoy, kenapa engkau hendak meninggalkan aku? Apakah kesalahanku kepadamu? Tidak, Suheng, engkau tak bersalah, kalian semua tidak bersalah. Akulah yang bersalah, akan tetapi, biarkan aku pergi, biarkan aku mencari sendiri pembunuh ayahku, jangan memaksa aku kembali ke kunting. Long Kiat Huy memandang gadis yang menangis terisak-isak itu. Bicu, engkau harus ikut kami kembali ke kunting dan marilah di sana kita bicara. Mendengar ucapan Long Kiat Huy agak mendesak karena orang tinggi besar ini memang sudah tidak kesabar lagi melihat Bicu menangis dan memang diam-diam. Dia pun merasa amat penasaran dan marah melihat gadis kecil itu nekat melarikan diri tanpa pamit. Bicu mengangkat mukanya memandang. Loh Susiok, mengapa Susiok hendak memaksa aku kembali ke sana? Aku tidak mau kembali. Apakah Susiok demikian jahat? Long Kiat Huy memandang tajam kepada murid keponakan itu. Bicu sekarang suaranya terdengar tegas dan menunjukkan kemarahan, omongan apa yang kau keluarkan ini? Kalau kami membiarkan engkau pergi, melakukan perjalanan berbahaya seorang diri sehingga akhirnya engkau mendapat selaka, maka barulah kami benar-benar jahat. Sebaliknya, kalau engkau memaksa hendak pergi mengingat begitu saja meninggalkan rumah di mana engkau dibesarkan dan dirawat penuh kasih sayang, maka engkau adalah seorang anak yang tak mengenal budi dan jahat. Bicu adalah seorang anak yang wataknya pendiam dan keras. Mendengar ucapan itu dia lalu membantah, dan kalau aku akan dipaksa menikah hanya untuk membalas budi, apa itu namanya? Paman? Sejenak Lou Kiat Hui terperanjat, akan tetapi dia lalu berkata, kembali suaranya halus, Sudahlah. Mari kita semua pulang dulu ke kunting dan segala sesuatu bisa dibicarakan dengan tenang di sana. Lou Kiat Hui lalu mengeluarkan uang dan membayar secukupnya kepada pemilik rumah dusun itu yang telah mau menampung Bicu, kemudian dengan memaksa dia mengajak Bicu untuk kembali ke kunting malam itu juga. Tindakan Lou Kiat Hui ini dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa dia telah melakukan hal yang benar. Dia harus melindungi keselamatan Bicu, kalau perlu dengan paksaan. Dia tahu bahwa kalau dia membiarkan Bicu melanjutkan perjalanan seorang diri, sudah pasti gadis kecil ini akan mengalami malapetaka di tengah jalan. Ilmu silat yang dikuasai gadis itu masih terlampau rendah untuk dapat dipakai menjaga diri. Karena lelah, maka akhirnya di tengah perjalanan mereka bermalam di sebuah kuil. Kuil itu adalah kuil milik seorang tosu yang merawat kuil bersama beberapa orang muridnya. Dengan ramah tosu-tosu itu menerima kedatangan Lou Kiat Hui yang terkenal sebagai seorang piausu yang budiman, dan mereka semua mendapatkan kamar. Untuk mencegah gadis itu nekat melarikan diri lagi, maka Lou Kiat Hui sendiri bersama empat orang pembantunya menjaga di luar, tidur bergiliran, sedangkan Tiong Pek yang kelelahan sudah lebih dulu tidur di atas sebuah pembaringan di kamar sebelah. Malam itu sunyi sekali. Semua penghuni dusun di mana kuil itu berdiri sudah tidur karena waktu itu menjelang tengah malam. Para tosu dan sebagian dari para piausu juga sudah tidur nyenyak. Hanya Lou Kiat Hui sendiri bersama seorang piausu lain yang bergilir melakukan penjagaan masih duduk di depan kamar Bicu. Di sebelah dalam kamar itu, Bicu sendiri juga tidak dapat tidur, masih menangis perlahan karena merasa tidak berdaya. Dia diharuskan kembali lagi ke rumah itu. Tiba-tiba kesunyian malam itu terganggu oleh suara batuk-batuk kecil, kemudian disusul menyambarnya sebuah batuk kecil yang dengan tepat mengenai lampu yang tergantung di luar kamar Bicu. Tentu saja tempat itu seketika menjadi gelap dan Lou Kiat Hui cepat meloncat berdiri, diikuti oleh piausu lainnya. Siapa di situ bentak Lou Kiat Hui yang sudah mencabut pedangnya, lalu dia meloncat ke arah suara batuk tadi. Akan tetapi pada saat itu dia merasa ada angin menyambar dan ada orang berkelebat di dekatnya. Nampak bayangan remang-remang karena cuaca yang gelap dan yang hanya mendapat penerangan dari lampu yang tergantung agak jauh dari situ. Akan tetapi dapat dibayangkan alangkah kaget hati orang Shiloh ini ketika melihat betapa bayangan itu telah mendorong daun pintu dan memasuki kamar Bicu. Hei, tahan dia meloncat ke kamar, akan tetapi cepat menghindar ketika dari dalam kamar itu meloncat bayangan tadi, kini sudah mengempit tubuh Bicu. Lepaskan dia bentak piausu yang lain sambil menubruk dengan goloknya. Plak! Teranggak piausu itu roboh dan goloknya terlempar. Berhenti! Siapa engkau berani menculik orang teriak Low Kiat Hwi sambil mengejar? Bayangan itu membalik dan Low Kiat Hwi yang tidak dapat melihat jelas muka orang itu karena cuaca yang terlampau gelap, sudah mendorong dengan tangan kirinya. Dia tidak berani lancang mempergunakan pedangnya. Akan tetapi bayangan itu tidak mengelak, melainkan menangkis dorongan itu dengan satu gerakan sembarangan. Plak! Low Kiat Hwi terhuyung dan merasa betapa tangkisan itu membuat lengan kirinya seperti lumpuh rasanya. Maklumlah dia bahwa dia menghadapi lawan tangguh, maka dia sudah menubruk lagi dengan pedangnya, membabatkan pedang ke arah kedua kaki lawan, dilanjutkan dengan tusukan ke arah lambung. Akan tetapi dengan lincah dan mudahnya bayangan itu mengelak terus hingga lima jurus. Kemudian dia yang membentak dan sebatang tongkat menangkis pedang itu sedemikian kuat hingga pedang terlepas dari tangan Kiat Hwi dan sebelum piausu ini mampu mengelak, dia sudah roboh tertotok. Para piausu lainnya terbangun akibat suara gaduh. Akan tetapi selagi mereka hendak mengeroyok, bayangan itu sudah meloncat ke atas dan lenyap di telan kegelapan malam sambil membawa pergi tubuh bicu. Gederlah para piausu. Setelah Low Kiat Hwi dibebaskan totokannya, dia bersama para piausu lainnya mengejar dan mencari-cari, tapi mereka tidak berhasil menemukan jejak bayangan tadi. Mereka menanyakan kepada para tosu, namun para tosu yang lemah itu pun tidak dapat memberi keterangan. Low Kiat Hwi dengan teman-temannya lalu mencari terus, sampai beberapa hari mereka mencari di sekitar tempat itu, akan tetapi jangankan menemukan jejak orang itu, bahkan keterangan tentang orang itu pun tak bisa mereka dapatkan. Mereka tidak tahu siapakah bayangan yang sedemikian lihainya, bayangan yang mempergunakan tongkat. Low Kiat Hwi menghibur Tiong Pek yang merasa berduka dan khawatir sekali. Mereka terpaksa lalu kembali ke kunting dengan tangan kosong dan meskipun para piausu itu masih selalu mencari-cari, namun mereka tidak pernah berhasil dan bicu tetap lenyap tanpa meninggalkan jejak. Siapakah yang menculik bicu? Mari kita ikuti pengalaman darah cilik ini semenjak malam dia lenyap dari kuil itu. Pada saat itu, bicu masih menangis perlahan ketika tiba-tiba dia mendengar suara gadul lantas pintu kamarnya jebol. Dia hanya melihat bayangan orang menyerbu masuk dan sebelum dia tahu apa yang sudah terjadi, bayangan orang itu telah meloncat ke depan pembaringannya dan berkata, Mari kau ikut bersamaku melarikan diri dari mereka, anak yang baik. Bayangan itu lalu menyambar tubuhnya dan bicu tak mampu bergerak lagi. Dia merasa bingung harus berbuat apa, menyerah atau melawan. Apabila menyerah, dia belum tahu siapa adanya orang ini, kalau melawan, dia merasa tertarik oleh kata-kata yang sifatnya hendak menolongnya membebaskan diri dari Tiong Pek dan para piausu itu. Lebih lagi ketika orang yang membawanya itu kemudian bertanding, dia merasa makin bingung dan khawatir. Namun ketika dia dibawa pergi dengan berloncatan demikian cepatnya ke atas genteng, maka taulah bicu bahwa pembawanya adalah seorang yang berilmu tinggi. Apalagi kini dia sempat melihat orang itu, seorang kakek tua yang berpakaian aneh, bajunya penuh tambalan layaknya baju pengemis, namun tambalan-tambalan itu berkembang-kembang, tubuhnya pendek kurus dan mukanya seperti tikus. Sesudah terbebas dari pengejaran para piausu, kakek itu menurunkan tubuh bicu dan memegang tangannya, mengganyengnya dan mengajaknya berjalan kaki menuju ke kota raja. Nah, engkau kini sudah terbebas dari mereka, anak baik. Aku melihatmu di bawah mereka dan engkau menangis di sepanjang jalan, maka aku segera tahu bahwa engkau tak suka mereka bawa dan ingin bebas. Siapakah namamu dan mengapa engkau mereka paksa untuk ikut dengan mereka? Mendengar keterangan kakek ini, bicu lalu menceritakan keadaan dirinya. Aku hendak mencari pembunuh ayah kandungku, akan tetapi mereka melarangku, oleh karena itu aku berduka dan menangis, kek, dia menutup penuturannya. Kakek itu tersenyum. Hahaha, engkau sungguh keras hati dan berbakti. Akan tetapi engkau hanya seorang anak perempuan yang lemah, mana mungkin sendirian saja pergi ke tempat begitu jauh, di luar tembok besar mencari seorang musuh pembunuh ayahmu. Bagaimana kalau engkau belajar ilmu silat dahulu dariku, kemudian setelah pandai baru engkau pergi mencari musuhmu? Bicu tadi sudah menyaksikan kelihayaan kakek ini, maka dia menjadi girang dan segera menjatuhkan diri berlutut. Terima kasih atas perhatian suhu terhadap diri Teocu katanya. Kakek itu tertawa girang dan segera mengangkatnya bangun. Ketahuilah bahwa gurumu ini dinamakan orang HWAI Sienkai dan aku pemimpin seluruh pengemis HWAI Kaipang untuk daerah kota raja dan sekelilingnya. Engkau boleh menjadi muridku, akan tetapi HWAI Kaipang memiliki suatu peraturan yang melarang menerima anggota wanita. Oleh karena itu, biarpun engkau ini muridku, namun engkau tidak boleh menjadi anggota perkumpulan HWAI Kaipang. Mengertikah engkau, Bicu? Teocu mengerti, dan pula, Teocu memang tidak ingin menjadi pengemis. HWAI Sienkai tertawa lagi. Dan mulai saat ini juga engkau tidak boleh memperkenalkan namamu, karena para piaw su dari Uieng Piaw Kyo itu tentu akan mencarimu. Maka kalau sampai ada orang yang mengenal namamu, tentu akan mudah bagi mereka untuk menemukanmu dan aku merasa tidak enak kalau harus bentrok dengan mereka. Mereka terkenal sebagai piaw su-piaw su yang baik. Tadipun untuk menolongmu, aku terpaksa harus menggunakan kecepatan agar tidak sampai dikenal oleh mereka. Kalau tidak memakai nama Teocu, habis selalu memakai nama apa, Su? Sudah ku perhatikan dirimu. Matamu amat tajam dan indah, merupakan ciri khas bagimu, maka sepatutnya kalau engkau memakai julukan Kim Gan, si metu emas, dan mengingat engkau seorang anak perempuan kecil hidup sendirian di dunia ini dan sesudah menjadi muridku engkau kelak tentunya akan memiliki kegesitan, maka biarlah engkau tambahkan julukan Yen Chu, burung walet. Jadi mulai sekarang kalau kau terpaksa memperkenalkan nama, maka pakailah nama Kim Gan Yen Chu. Mulai saat itu, Bi Chu menjadi murid HWAI Sien Kai, diajak pergi ke dalam hutan di sebelah utara kota raja, tinggal di dalam kudil tua dan di situ dia digembleng ilmu oleh kakek yang lihai itu. Dan mulai saat itu pula dia dikenal di antara para anggota HWAI Kai Pang sebagai Kim Gan Yen Chu, murid dari ketua mereka. Biarpun Bi Chu tidak menjadi anggota HWAI Kai Pang, akan tetapi dia dikenal oleh semua anggota dan disuka oleh para anggota muda, apalagi karena dia dikagumi sebagai murid seng ketua dan memang Bi Chu amat berbakat sehingga ilmu silatnya maju secara pesat. Dan karena pergaulan inilah maka sedikit demi sedikit sifat pendiam Bi Chu mulai berubah, menjadi lincah, gembira dan juga cekatan dan cerdas sekali. Demikianlah riwayat Bi Chu seperti yang diceritakannya kepada Sin Leong dan didengarkan dengan penuh perhatian oleh pemuda remaja itu. Menurut ceritamu tadi, engkau tidak boleh menjadi anggota perkumpulan pengemis itu, akan tetapi mengapa engkau kini malah menjadi pemimpin para pengemis muda di pasar itu, Bi Chu Sin Leong menegur setelah darah itu selesai bercerita. Karena terpaksa. Hal ini terjadi setelah HWAI Kai Pang bubar. Eh, bubar? Mengapa? Karena dituduh pemberontak oleh pemerintah dan semenjak suhu tewas. Suhumu, kakek Pang Chu yang lihai itu tewas? Siapa yang membunuhnya? Dikeroyok oleh pasukan pemerintah. Saat itu suhu sedang menghadiri testa pernikahan keluarga pendekar Sakti Apkun Leong, dan entah mengapa aku sendiri tidak tahu, testa itu diserbu oleh pasukan tentara, dan suhu tewas dalam serbuan itu oleh pengeroyokan pasukan, sedang para pendekar Yap Kun Leong dan Chia Bun Ho bersama istri mereka kabarnya ditangkap pasukan. Ah tentu saja Sin Leong terkejut bukan main mendengar berita penangkapan atas diri ayah kandungnya itu. Akan tetapi menurut kabar, mereka berempat itu berhasil meloloskan diri lagi dan kini menjadi buronan pemerintah. Pemerintah memang sangat sewenang-wenang, masa suhu dan para pendekar Sakti itu dianggap pemerontak. Terpaksa HWAI Kaipang bubar dan karena tidak puas dengan kelaliman pemerintah, maka aku lalu memimpin para pengemis muda itu yang sebagian besar merupakan keturunan para anggota HWAI Kaipang, untuk sekedar mengacau pemerintah. Dan itu pula sebabnya maka ketika pasukan mengejarmu dan menuduhmu sebagai pemberontak buronan, kami menolongmu mati-matian. Sin Leong menarik napas panjang. Ternyata darah remaja ini pun mengalami hal-hal yang sangat pahit. Akan tetapi dia mengusir semua itu dari kenangannya dan dia tersenyum memandang wajah yang manis itu. Airh, kiranya engkau sekarang telah menjadi seorang pendekar wanita yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Tidak berani aku menganggap diri begitu, Sin Leong. Memang benar aku telah menerima latihan-latihan ilmu silat tinggi dari mendiang suhu sehingga kalau dibandingkan dengan dulu pada waktu kita masih sama-sama belajar kepada napiawusu, tentu saja aku telah mendapatkan kemajuan yang sangat pesat. Akan tetapi sesudah berkecimpung di dunia Kang O, aku tahu benar bahwa kepandayan ku masih belum masuk hitungan. Aku harus mematangkan kepandayan ku lebih dahulu, barulah aku akan berangkat ke utara mencari pembunuh ayah. Aku akan membantumu, Bicu. Kita akan mencari keterangan dari ayah diriku, kemudian aku akan menemanimu mencari ke utara. Ingat, aku datang dari lembah naga sehingga aku mengenal daerah di utara. Bicu tersenyum. Dan aku pun tadi telah berjanji untuk membantumu menghadapi musuh besarmu. Sin Leong mengangguk. Memang sebaiknya kalau kita saling bantu. Bersama-sama kita mencari pembunuh ayahmu dan pembunuh ibuku, kita berdua adalah orang-orang yatim piatu, maka memang sudah selayaknya saling bantu. Engkau baik sekali, Sin Leong. Aku girang dapat bertemu denganmu. Dan aku pun juga girang sekali. Mari kita percepat jalan kita, itu dusun di mana tinggal keluarga Kui sudah nampak. Hari sudah hampir gelap. Mereka kemudian mempercepat jalan mereka, setengah berlari-larian menuju ke dusun di depan dan waktu itu sudah hampir senja. Akhirnya mereka berjalan memasuki dusun itu dan mereka berdiri di luar pekarangan sebuah rumah yang cukup besar. Sampai di sini, dicut termangu-mangu. Sin Leong, kau masuklah saja dulu, bisiknya. Aku merasa malu, karena kalau kuingat betapa aku telah mencopet barang-barang mereka. Ahaha, mereka tidak akan tahu. Kau masuklah dahulu, kalau engkau lihat tidak ada halangan bagiku untuk masuk, baru engkau panggil aku. Kau boleh beritahukan dulu kepada mereka tentang kehadiranku. Akhirnya Sin Leong menyetujui juga karena memang dia sendiri baru saja akan bertemu dengan keluarga Kui, maka tidak enaklah jika datang-datang dia membawa teman. Lebih baik dia melihat gelagat lebih dulu, kalau sekiranya keluarga itu tidak keberatan menerima bicu, baru dia akan memanggil darah itu. Andai kata mereka berkeberatan menerima bicu, dia sendiri pun tidak akan mau tinggal di situ. Baik, kau tunggu di sini sebentar, katanya dan dia lalu melangkah masuk. Pekarangan rumah itu sunyi saja, bahkan pada seram di depan juga kelihatan sunyi tidak terlihat adanya seorang pun. Karena merasa bahwa dia adalah seorang anggota keluarga ini, maka Sin Leong ingin mengejutkan mereka dengan kemunculan yang tiba-tiba melalui pintu belakang. Dia lantas mengambil jalan memutar, melewati samping rumah di mana terdapat sebuah kebun yang cukup luas. Selagi dia jalan berindap-indap dengan jantung berdebar tegang penuh kegembiraan dan membayangkan betapa keluarga itu akan kaget sekali melihat kemunculan yang tiba-tiba dan betapa akan gembiranya pertemuan antara dia dengan keluarga itu, terutama dengan adik-adiknya, Lanlan dan Linlin, tiba-tiba saja terdengar bentakan-bentakan halus dan nyaring lantas dari ujung tikungan dinding rumah itu berloncatan keluar dua orang gadis remaja yang cantik-cantik dan lincah, yang bukan lain adalah Lanlan dan Linlin dua orang darah remaja kembar ini masing-masing memegang sebatang pedang dan tanpa banyak cakap lagi mereka sudah menyerang Sin Leong dengan ganasnya. Diserang secara mendadak itu Sin Leong tidak menjadi gugup, dan dengan beberapa kali melangkah ke belakang saja dia sudah dapat menghindarkan serangan-serangan pedang itu. Eh, haha, oh, nanti dulu serunya. Maling hina, engka sudah bosan hidup bentak salah seorang di antara sepasang darah kembar itu dan dengan loncatan cepat dia sudah menyerbu dan menusukan pedangnya ke arah dada Sin Leong. Dia tentu kawan-kawan para pencopet itu, pencilan. Hajar saja bentak darah kedua lalu dia pun menerjang ke depan dan mengayun pedangnya menyerang ke arah kedua kaki Sin Leong. Eit, tahan dulu Sin Leong membuat gerakan kaku menarik tubuh atas ke belakang dengan menekuk lututnya sehingga tusukan pedang lan-lanta di luput dan ujung pedang itu berhenti di depan hidungnya, sedangkan ketika pedang lin-lin menyambar lutut, dia cepat meloncat ke belakang menghindarkan diri. Sungguh pun gerakannya kaku karena memang Sin Leong tidak ingin memamerkan kepandayan, akan tetapi tentu saja gerakan ini dengan mudah dapat membebaskan dia dari serangan yang tiba-tiba itu. Lan-lan dan lin-lin, tahan dulu teriaknya ketika melihat mereka menyerang kembali sehingga terpaksa dia meloncat ke sana sini seperti monyet menari-nari, namun semua serangan bertuli tubi itu luput semua. Mendengar disebutnya nama panggilan sehari-hari mereka, kedua orang darah kembar itu menjadi semakin marah. Kurang ajar kau bentak mereka hampir berbareng dan kini pedang mereka digerakan makin gencar, bertuli tubi mendesak ke arah Sin Leong. Diam-diam Sin Leong gembira menyaksikan gerakan dua orang adik dirinya itu karena dia mendapat kenyataan bahwa gerakan mereka cukup gesit dan juga mengandung tenaga Sin Kang yang lumayan. Maka dia pun tak mau memperkenalkan diri lebih dulu karena dia ingin menguji lebih jauh sampai di mana tingkat kepandayan dua orang adik kembarnya. Tentu saja dia selalu membuat gerakan kaku dan terdersak, akan tetapi tak pernah ujung kedua batang pedang itu dapat menyentuh ujung bajunya sekalipun. Mendadak nampak bayangan orang berkelebat dan ternyata Bicu sudah meloncat cepat ke tempat itu dan tangan kanannya memegang sebatang ranting kayu sebesar lengan. Dengan gerakan indah dia menangkis dengan ranting kayu itu. Trak! Trak! Dua batang pedang itu terpukul mundur. Ternyata tangkisan ranting kayu yang digetarkan hebat itu membuat kedua orang darah kembar ini terkejut karena mereka merasa betapa pedang mereka tergetar dan tangan mereka nyeri. Jangan takut, Sin Leong, biar aku menghadapi mereka bentak Bicu. Dua orang darah kembar itu terkejut dan heran. Mereka terbelalak memandang kepada Sin Leong dan dengan berbareng bibir mereka bergerak, Sin Leong. Lan Moi dan Lin Moi, apakah kalian tidak mengenal kakakmu sendiri? Aku adalah Sin Leong, kata Sin Leong dengan suara gemetar karena terharu. Dua orang gadis itu terbelalak, lantas melemparkan pedang dan mereka langsung berlari menghampiri pemuda itu. Leong Koko. Lan Lan dan Lin Lin merangkul dengan wajah berseri gembira. Sin Leong teringat ibunya. Dia merangkul dua orang darah kembar itu dengan penuh kasih sayang. Lan Moi dan Lin Moi, kalian sudah menjadi dua orang darah yang amat manis dan cantik. Jelita, juga kepandayanmu hebat, hampir saja aku kalian jadikan bakso. Akan tetapi dua orang darah remaja kembar itu tiba-tiba menoleh dan memandang kepada Bicu yang masih berdiri bengong sambil tetap memegang ranting kayu pada tangannya yang tadi digunakannya untuk melindungi Sin Leong. Dia memang mempunyai kepandayan istimewa dalam memainkan senjata tongkat, yaitu ilmu tongkat ingkolian panghoat, ilmu tongkat lima teratai, yang dipelajarinya dari mendiang HWAI Sin Kai. Leong Koko, siapakah dia tanya Lan Lan? Sin Leong baru teringat kepada Bicu, maka cepat-cepat dia memperkenalkan. Bicu, inilah adik-adikku itu, Kui Lan dan Kui Lin Lan Moe dan Lin Moe, ini adalah BHA Bicu, yang pernah menjadi sumoiku. Ah dua orang darah kembar itu berseru birang dan mereka segera tersenyum ramah kepada Bicu. Lenyaplah kemarahan Bicu tadi ketika melihat dua orang darah kembar itu tersenyum demikian manisnya. Leong Koko, engkau mengagetkan orang saja Lan Lan menegur, mengapa tidak langsung masuk dari pintu depan? Sin Leong tersenyum. Aku memang ingin membuat kalian terkejut. Bagaimana keadaan kalian sekeluarga? Ayah pasti akan girang sekali mendengar kedatanganmu. Mari, Leong Koko, ayah berada di dalam. Mari kita temui dia. Enci Bicu, mari ikut kata Lin Lin yang mendahului mereka lari melalui pintu samping ke dalam rumah sambil berteriak-teriak. Ayah. Leong Koko telah pulang. Sin Leong hanya tersenyum penuh keharuan pada saat dia menggandeng tangan Lan Lan mengikuti Lin Lin, adapun Bicu mengikuti pula dari belakang. Dia ikut gembira melihat penyambutan dua orang darah kembar itu terhadap kedatangan kakaknya dan diam-diam dia merasa iri hati terhadap Sin Leong. Biarpun seperti juga dia, Sin Leong sudah yatim piatu, akan tetapi setidaknya Sin Leong mempunyai adik-adik tiri semanis dua orang darah kembar itu. Sedangkan dia, dia tidak mempunyai siapa-siapa. Kui Ho Bo An tercengang ketika mendengar bahwa Sin Leong muncul secara tiba-tiba di rumahnya. Diam-diam dia merasa tidak senang dan menganggap kedatangan ini sebagai gangguan. Selama beberapa tahun ini, sejak mereka pindah dari Lembah Naga, dia hidup tenteram sebagai seorang hartawan dan cuo tanah yang disegani di dusun itu. Seperti yang telah diceritakan di bagian depan, semenjak kematian istrinya, yaitu Leong Sikawai ibu kandung Sin Leong, Kui Ho Bo An yang tampan dan selalu berpakaian seperti sastrawan ini segera meninggalkan Lembah Naga karena memang hal ini diharuskan oleh Raja Sabutai. Ketika meninggalkan Lembah Naga, Kui Ho Bo An membawa harta bendanya, yaitu harta pusaka yang diperolehnya di istana Lembah Naga, maka dia dapat hidup sebagai seorang hartawan besar di dusun dekat kota Raja itu dan memiliki sawah yang luas sekali. Dia hidup dengan tenteram, mendidik dua orang puterinya dan dua orang keponakannya, yaitu Kuan Sung Bu dan T. E. Beng Sin. Selama ini dia mengambil beberapa orang selir, akan tetapi tidak pernah menikah kembali, dan di antara selir-selirnya tidak ada seorang pun yang memiliki anak. Dia tidak pernah lagi ingat kepada Sin Leong yang dianggapnya dan diharapkannya telah meninggal dunia. Maka, tentu saja dia amat tercengang ketika mendengar suara Lin-Lin yang meneriakan kedatangan Sin Leong. Betapapun juga, Kui Ho Bo An adalah seorang yang cerdik. Dia dapat menekan perasaan tidak senangnya dan dengan muka berseri dan senyum lebar dia keluar menyambut kedatangan anak tirinya itu. Alisnya terangkat ketika dia melihat Bicu ikut masuk bersama dua orang puterinya dan Sin Leong. Akan tetapi sepasang matanya membuat Bicu diam-diam mencatat bahwa Tuan rumah ini tergolong seorang laki-laki yang matanya berkilat dan berminyak apabila memandang wanita. Sebagai seorang darah remaja yang sudah biasa bergaul dan setiap hari berada di pasar, tentu saja Bicu dapat mengenal pandang mata para laki-laki yang memandang dirinya. Sejenak Kui Ho Bo An dan Sin Leong saling pandang dan dalam waktu singkat itu masing-masing sudah menilai. Bagi Sin Leong, ayah tirinya itu nampak lebih kurus dari biasanya dan kini telah berkumis dan berjenggot pendek. Di lain pihak, Kui Ho Bo An memandang wajah Sin Leong penuh perhatian dan dia harus mengakui bahwa kini anak tirinya ini telah menjadi seorang pemuda remaja yang amat tampan dan membawa sifat-sifat gagah yang tersembunyi. Karena itu dia bersikap hati-hati sekali dan sambil tersenyum lebar dia maju menghampiri. Ahaha, anak Sin Leong, kemana saja engkau selama bertahun-tahun ini tegurnya ramah. Saya merantau sampai jauh, paman, hingga akhirnya saya tinggal di kota raja, bekerja sebagai pelayan rumah makan, dan jawab Sin Leong yang sampai sekarang tetap tidak mau menyebut tayah kepada ayah tirinya itu, melainkan menyebut paman, Ho Bo An agaknya juga tidak peduli akan hal ini dan dia mendengarkan penuturan Sin Leong dengan penuh perhatian. Ahaha, bagus sekali kalau begitu. Dan sekarang engkau datang ke sini, apakah hanya ingin berkunjung ataukah ada keperluan yang lain? Dan siapakah nona ini dia memandang kepada Bicu dan kembali darah ini melihat sinar mati laki-laki ini berkilat, membuat dia makin tidak senang dan segera menundukkan mukanya. Saya datang hendak meminta pertolongan dan perlindungan dari paman Kui, Sin Leong berkata, saya dituduh pemberontak dan dikejar-kejar oleh pasukan pemerintah. Berubah wajah Kui Ho Bo An mendengar ini, dan jelas bahwa dia nampak terkejut sekali dan juga terheran-heran. Duduklah kalian berdua, dan ceritakanlah semuanya kepadaku, Sin Leong. Sin Leong dan Bicu duduk saling berhadapan dengan orang shikwi itu, sedangkan Lan Lan dan Lin Lin duduk di samping ikut mendengarkan dengan penuh perhatian. Terima kasih telah menonton!